Intro Bisa dibilang hampir semua orang Indonesia pernah mendengar nama laksamana muda Tadesi Maeda Perwira Jepang yang menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi Namun tidak semua orang tahu bagaimana kisah hidupnya sebelum tiba di Jakarta maupun setelah Indonesia Merdeka Sebagai lulusan Kaigun Heigako, Maeda memulai karirnya di militer sebagai Kadet Armada Angkatan Laut untuk pelayaran Australia Barat, Ceylon, dan Singapura Namun setelah 12 tahun mengabdi di Armada Angkatan Laut, Maeda pindah divisi ke staff umum Angkatan Laut dengan pangkat mayor Ia kemudian ditempatkan di seksi urusan Eropa Departemen Angkatan Laut di Tokyo Posisi inilah yang menjadi titik balik penting dalam karir Maeda Setelah menyelesaikan tugas sebagai atase militer kedutaan besar Jepang di Belanda Pada Oktober 1940, Maeda dikirim ke Jakarta sebagai anggota misi Kobayashi Misi ini bertugas meminta pemerintah India Belanda menjamin penyediaan bahan kebutuhan perang, terutama minyak Serta meminta perluasan terbukanya pelabuhan-pelabuhan dan pasar dalam negeri kepada kapal dan produksi dari Jepang Namun Maeda sendiri punya tugas khusus yaitu mengumpulkan rahasia-rahasia militer Belanda Dan membentuk kolonik kelima di kalangan penduduk peribumi Setelah menyelesaikan misinya pada Juni 1941 Maeda pun kembali ke Jepang dan diangkat menjadi kepala Seksi 7 Yang bertanggung jawab atas informasi tentang Eropa termasuk Yunus Soviet Namun setelah Jepang menaklukkan Asia Tenggara Maeda pindah mengamati wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia pada 1942 Dalam laporan hasil pengamatan Maeda di Indonesia Ia menyarankan militer Jepang membuat badan koordinasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Agar keduanya tidak berkonflik merebutkan sumber daya alam Usul Maeda pun disetujui oleh Markas Besar Angkatan Laut Pada Agustus 1942 Ia diangkat sebagai kepala kantor penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Selain bertugas menjalin hubungan dengan AD Dan mempermudah pembelian barang untuk AL di wilayah Indonesia Timur Kantor penghubung juga bertugas mengadakan kegiatan intelijen Untuk menyelidiki keadaan politik dan ekonomi Indonesia Menurut peneliti sejarah Kenny Chigoto Kantor penghubung memiliki empat departemen Yaitu urusan umum, penghubung, komunikasi, dan penelitian Kantor cabang departemen penelitian dipimpin oleh Ahmad Subarjo Yang bertugas menjelaskan sejarah pergerakan nasional kepada Maeda Dan meneliti reaksi penduduk terhadap kekuasaan Angkatan Darat Subarjo dan orang-orang Indonesia lain yang bekerja di kantor penghubung Disebut kelompok Kaikun Mereka berperan penting dalam membangun hubungan baik dengan petinggi Jepang Khususnya Maeda Di kemudian hari, kantor Maeda berkali-kali melindungi orang Indonesia Yang bekerja dalam Kaikun dari kejaran Kempetai Dukungan Maeda terhadap kaum nasionalis pun tidak hanya di situ saja Ketika Perdana Menteri Jepang Kunyaki Koiso mengumumkan Bahwa Indonesia Club akan diberi kemerdekaan Maeda pun mendirikan sekolah politik Untuk mengajarkan patriotisme pada para pemuda Diberi nama Asrama Indonesia Merdeka oleh Subarjo Ia juga lah yang menentukan para pengajarnya Diisi oleh para tokoh nasionalis Beberapa di antaranya adalah Wikana, seorang komunis sebagai kepala sekolah Lalu Soekarno, Hatta, Syahrir, Subarjo, dan Sanusi Pane sebagai pengajar Sambil mengajar, para tokoh nasionalis juga memakai kesempatan ini Untuk mempengaruhi para pemuda soal kemerdekaan Indonesia Bahkan, Syahrir juga dibebaskan untuk mengkritik pemerintahan militer Jepang Selain itu, karena anggota kursus kebanyakan merupakan anggota kesatuan semi-militer bentukan Kaikun Maeda pun memberikan pelatih bela diri Untuk mengajar pendidikan militer serupa dengan PETA Namun tanpa disiplin ketat kemiliteran Meski sekolah ini kemudian dituding mengajarkan komunisme oleh sejarawan George McTurman Kahin Subarjo membantahnya karena militer Jepang pada hakikatnya anti-komunis Setelah banyak membantu kaum nasionalis Bagaimana nasib Maeda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia? Setelah kantor penghubung ditutup pada akhir September 1945 Maeda dan Shigeta dan Nishijima bekerja di Biru Kontak Maritim Jepang Hingga akhir Desember 1945 Maeda kemudian ditahan sekutu di penjara Gelodok Sebelum dipindah ke penjara Gang Tengah Karena disana ia satu sel dengan Nishijima Keduanya dapat bersepakat mereka akan diam saja soal pengusahan naskah proklamasi Saat itu Belanda berusaha keras mencap Republik sebagai buatan Jepang Karena itu Maeda dan Nishijima pun bersikeras kepada sekutu bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya sendiri tanpa digerakan oleh Jepang Ketika Maeda kembali ke Jepang setelah dibebaskan pada Mei 1947 Ia beralih bekerja sebagai konsultan dan mendirikan perusahaan Maeda kemudian kembali ke Indonesia pada 1960-an untuk membangun pabrik gula di Maluku Namun pembangunan pabrik itu berakhir dihentikan karena peristiwa K30S Meski Maeda kemudian mencoba menjajaki usaha lain di Indonesia Ia kembali gagal Hal ini yang kemungkinan membuat Maeda hidup susah hingga akhir hayatnya Karena ia pun tidak berstatus veteran peran dan hanya mendapat uang pensiun pas-pasan Maeda dan tentara Jepang lain yang membantu Indonesia memang dikritik karena melanggar hukum tentara Mereka tidak diakui kedudukannya di kemilitera dan hak-hak pensiunnya dicabut Namun ketika kemudian muncul kecaman mengenai Perang Asia Timur Raya Para politikus konservatif Jepang malah menggunakan dukungan Maeda Sebagai dalih bahwa Perang Asia Timur Raya tidak salah